Presiden RI Jokowi Dodo telah mengizinkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pelonggaran protokol kesehatan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat tersebut terlihat telah diterapkan oleh masyarakat kota Tangerang. Salah satunya ialah saat gelaran acara Ketupat Medi yang difasilitasi pemerintah kota Tangerang dengan diikuti oleh ratusan buruh di Stadion Benteng. Ratusan buruh yang mengikuti aksi tersebut mayoritas tidak lagi menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut mereka. Terlihat, para buruh telah berbaur antara kelompok satu dan lainnya tanpa lagi mengenakan masker. Salah seorang buruh yang berasal dari kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Rian mengatakan. Kita tetap jaga prokes kita, tetap kita mendahulukan, mencuci tangan kita karena sejak dulu kita diajarkan pada orang tua kita bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, yaitu dengan mencuci tangan. Sering-sering mencuci tangan, apalagi yang umat muslim terutama di mana umat muslim diajarkan berwudhu karena wudhu itu sering haligus melindungi kita dari segala macam virus atau bakteri. Hai Bang, kegiatan masker ini buat para buruh lebih mudah atau sepertinya? Karena kan setiap aksi buruh itu nggak sedikit. Nah, tangkapan teman-teman buruh mayoritas karena teman-teman buruh ini sudah bosan sebenarnya terkait harus menggunakan masker. Karena apa? Karena kita sama-sama mengetahui banyak di negara-negara luar atau di negara-negara bertembang bahkan kota-kota maju sudah pada lepas masker. Yang harus kita takutkan adalah saat ini ya, bagaimana kita bisa menstabilkan perekonomian di negara kita ini. Bukan lagi kita ribut-ribut masalah kesehatan, masalah lepas masker. Karena proteksinya itu ada di diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memprotek badan kita dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada di luar. Jadi, anggapan masyarakat buruh bantem yang ada di sini tetap sangat menyambut baik lepas masker di ruang bebas terbuka. Tapi untuk yang di ruang bebas, kita tetap menjaga progres kita. Karena apa? Kita harus tetap waspada juga. Jangan sampai terlena dengan keadaan yang saat ini. Mungkin saat ini banyak teman-teman yang bisa lihat sendiri banyak yang lepas masker. Bahkan dari pejabat-pejabat lingkungan juga yang masih lepas masker. Ini merupakan hal positif darinya pandemik menuju endemik. Moga pandemik ini sudah terakhir di tahun 2022. Karena banyak banget dampak negatifnya. Ini kalau dari buruh kan yang ikut sedikit kalau ada aksi ya. Itu sudah dipaksikan vaksin tahap 3 atau seperti apa? Emang sudah vaksin semua buruh? Makanya lebih tenang, lebih santai aja gitu. Untuk di buruh sendiri, khususnya di APLSI kita ya. Rata-rata itu sudah bekerjasama dengan perusahaan terkait vaksin 1, 2, dan 3. Justru oleh karena itu mendukung banget kebijakan komkomaster ya. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Karena kita pada sejatinya ini taat akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Satu satu vaksinasi. Kita dari serikat pekerja yang ada di kota Tangkera ini bekerjasama dengan instansi pemerintah yaitu kesehatan, pores, penerkerjaan terkait vaksinasi. Bahkan kita bukan burunya saja, tapi keluarga buru juga ikut vaksinasi untuk terkait ini. Karena kita juga mau menuju ke Indonesia yang sehat, khususnya di kota Tangkera. berikutnya. kalau kita dapat kalau apa? oh enggak apa-apa? 1, 9, 3 1, 9, 3 lanjut 2, 6, 8 2, 6, 8 2, 6, 8 1, 9, 3 1, 9, 3 2, 6, 8 lagi 2, 6, 8 ada ada lagi pak ada lagi pak 2, 6, 8 2, 6, 8 Cukupin udah 2, 2 Oh iya yang terakhir 2, 0, 2 2, 0, 2 2, 0, 2 2, 0, 2 2, 0, 2 Jangan lupa subscribe ya!